Tahapan pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU Pemilihan Gubernur Jambi dilaksanakan hari ini. PSU dilaksanakan pada 88 TPS di lima kabupaten dan kota, yaitu Kabupaten Mawarujambi, Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jambung Timur, Kabupaten Kerinci, dan Kota Sungai Penuh. Tiga pasangan calon yaitu Cek Endra Ratu Munawaroh, Farori Umar Safril Nursal, dan Alharis Abdullah Sani akan memperebutkan suara 29.278. Untuk pengamanan, Polda Jambi telah menyiapkan 685 personil yang akan diturunkan dan disiagakan di 88 TPS. Kepolda Jambi Irjen Pol Rahmat Wibowo menghimbau seluruh personil untuk melaksanakan tugas dengan baik, sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Persiapan pembentukan TPS telah dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara sejak sore sebelum Hari Pemungutan. Pelaksanaan PSU sama dengan pemilihan yang dilaksanakan pada 9 Desember 2020 lalu. Warga yang berhak memilih harus mendapatkan undangan pemilihan dan membawa kartu tanda penduduk. Terima kasih telah menonton!